Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini penulis nuruti request ya minta bahas GF Ilcak 5 dan 6 jadi GF Ilcak itu adalah standar dari OPPO International lubricant OPPO lawis jadi Ilcak itu sendiri merupakan standar Oli yang seringkali mengeluarkan Oli dengan tujuan biologi ekonomi tapi ya harus paham sendiri bahwa hai 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 biologi ini dihitung pakai standar mereka sendiri bukan pakai standar Indonesia Hai kalau enggak salah nulis pernah baca lebih lupa suhu eh ambien temperatur ya waktu pengujian itu adalah 25 derajat ini eh iya tentu pakai standarnya Amerika dan Jepang jadi Ilcak itu itu walau kata-katanya internasional Hai yang buat itu adalah dari pabrikan eh mobil dan oli Amerika dan Jepang jadi mereka itu berusaha untuk gimana caranya oli itu pakai bisa pakai yang hencer karena pakai oli yang hencer katanya bisa meningkatkan biur ekonomi meningkatkan eh irit ya ya penulis nggak ngerti lah eh standar mereka gimana kan standar O biologi ekonomi pabrikan Jepang dan Amerika itu kan bodoh ya ngomong itu makin irit tapi kendaraannya nggak dibuat irit memang sih terakhir ada perkembangan kendaraan jadi bisa satu banding 30 30 km per liter tapi bukan itu kan fokus mereka fokus mereka itu ya power kalau nyebut itu yang sering lebih dibanggakan kan powernya kalau tujuannya adalah untuk iritnya mengapa bukan angka iritnya yang dipamerkan mengapa kok angka iritnya itu ya apa ya kayak jarang disebut gitu ya kayak disembunyikan cari informasi iritnya kendaraan itu bukan di website resmi kendaraannya tapi di tempat lain apa jeneng isi apa sih kalau yang di Amerika itu jadi dia websitenya ini ngumpulkan berapa kilometer per liter sih realnya untuk kendaraan tersebut Hai Green vehicle atau apalah lupa kalau misalnya mereka itu nyari irit nggak cuma olinya tro yang dicari apa yang dibuat irit tapi kendaraannya tapi ya nyatanya kan kayak motor motor-motor sekarang itu katanya kan dibuat irit motor-motor sekarang PCX 160 ya diakui irit tapi realnya gimana ada tuh ya eh penulis lihat pemilik PCX nunjukkan AVG nya 33 km per liter nah itu boros itu walau memang ada yang apa ingin ngomong irit pandangannya Pak penulis nih nggak pernah ngeriset ya jalan tiap hari ngebut CNAE 37 km per liter jadi 37 km per liter jalan saya naik kok bisa ada pemilik PCX yang sampai 33 km karena iya itu PCX itu kan didesain pakai bensin noktan tinggi tapi kenyataannya Pak banyak yang menyarankan pakai Pertalite karena iya pakai Pertamax turbo atau Pertamax bikin fuel dilution bikin olinya cepat rusak mau gimana gitu pemiliknya nggak mau fuel dilution pakai Pertalite katanya iya padahal Pertalite nya sendiri itu parah ya bikin ruang apa bikin tangki ada airnya terlalu curiga seperti itu ya ya wess lah anggapai semua bisa pakai oli entah berapa sih sebenarnya perbedaan performa pakai oli encer dari banyak pembaca ya dari banyak apa komen di YouTube juga penulis cuma nemu satu kasus dimana meseran SHM 40 itu merusak performa ada seorang pemirsa yang komen berihunya makin lambat akselerasi jadi 14 detik pada sebelumnya 13 detik padahal eh eh ya mobilnya brio edisi pertama kalau nggak salah ya ingin pakai mesran karena pistonnya menggunakan molybdenum terus ya nggak nemu juga oli apa yang enggak ada molybdenumnya karena ternyata misal kastrol titanium itu ternyata ada molybdenumnya juga walau beneran ada titaniumnya ya jadi nyari oli yang aman untuk eh brio ya yang pistonnya pakai molybdenum susah perlu nyalankan apa ya penulis ya nyarankan oli daso ma daso ma yang 10w30 cuma ada dua yang menulis temukan yang satu ahm spx ya terus yang satu lagi eneos eneos asia atau apalah ya mungkin sama aja itu ya lagi-lagi merek Jepang ya merek Jepang kebanyakan jasso ma itu biasanya kental-kental aneh kan ya mengapa kok jasso ma yang 10w30 jarang sekali ada kalau lihat di standar ISO apa sorry jalosnya itu beberapa kok ada ada merek guluf ada merek mobil ada merek eh apa jenengnya oppo wesa alupa itu jasso ma ya kalau yang jasso mp banyak yang 10w30 lagi yang jasso ma yang jarang nah kok jari bahas itu ilshack itu standar antara Amerika dan Jepang dengan pengukuran suhu yang rendah ilshack itu ada kompatibilitas ada yang eh oh sorry tujuannya dulu ya tujuannya ilshack GF6 itu muncul terutama untuk memperbaiki dua sifat yaitu dari sisi LSPI dan satu lagi adalah mengurangi aus pada eh rantai kamrat timing chain ini jadi rupanya kalau oli terlalu encer mudah bikin timing chain aus ya nah nah ilshack GF6 khusus untuk itu LSPI merupakan temuan baru temuan baru dari pabrikan bahwa ternyata resep oli itu bisa mempengaruhi LSPI 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 itu adalah low speed pre-ignition proses terjadinya eh pengapian sorry ledakan ruang bakar jadi proses ledakan ruang bakar yang eh terjadi sebelum businya nyala LSPI LSPI macem-macem penyebabnya bisa dari bensin kondisi mesin ruang bakar dan seterusnya tapi ternyata juga dipengaruhi oleh oli oli eh bagiannya memengaruhi yang diduga memengaruhi ya sorry itu adalah kalsium penulis kayaknya pernah nyebut ya kalsium itu merupakan aditif yang dipergunakan untuk terutama deterjen kandungannya pada oli termasuk sangat banyak sangat banyak jadi biasanya kalau ada aditif molybdenum itu kandungannya antara 50 eh 90 paling banyak mungkin 180 kalau yang oli mobil ya kita bicara oli mobil gak bicara oli motor oli motor kan molinya moli murahan ya mos2 dikui moly mos2 itu lah itulah kayak gitu lah kalau yang di mobil kan MOIDTC ya gak perlu banyak katanya ya kandungan ppmnya segitu terus apa kospor sama zinc untuk aditif ZDDP nya itu ya sekitar delapan ratusan 800 800 ppm nah untuk deterjen itu biasanya banyak kalsiumnya terutama ada yang sampai 3000 ppm 3000 ppm itu besar ya 3000 ppm itu kalau dalam persen 0,3 0,3% 0,3% itu dianggap besar ya tentu ada boron ada titanium macam-macam ya tapi yang paling besar itu biasanya kalsium dan eh ini di banyak oli udah macam-macam oli kalau katanya sih tujuan dari deterjen itu adalah untuk me memecah sludge ya jadi untuk mengurangi apa mengurangi sludge varnish gitu itu dari kalsium kalau terbentuk sludge maka akan bereaksi terhadap kalsium ini sehingga eh gak nempel ke permukaan logamnya atau gak membentuk sludge terus gak menempel berikutnya tergantung pada kemampuan pelarutan bahan oli dari solvensinya bahan olinya jadi solvensi bahan oli yang berpengaruh besar penulis gak tahu apa ada aditif yang mempengaruhi solvensi soalnya kalau yang mempengaruhi solvensi sifatnya ya cairan juga entah bisa disebut aditif atau disebut bahan oli karena ya contohnya itu mendingkan transvensi pakai bahan yang khusus aromatik naptenik ya AN aditif tapi itu bisa disebut bahan oli juga atau pakai ester atau pakai oligrup 1 atau kalau cara kita pakai bimoli kalsium ya sifatnya jadi itu deterjen cuma kalsium itu juga akan membentuk kerah di piston atau di ruang bakar entah bocor lewat mana pokoknya bisa masuk ke ruang yang bakar jadi kerak-kerak itu yang ada di piston itu atau di apa di valve itu mungkin itu ada yang ngomong karena oli karena oli ya nah kalau karena oli maka aditif yang ada di oli itu jadi penting kalau oli dipakar pasti akan menyisakan sesuatu ya nah yang tersisa ini ini seringnya berasal dari aditif-aditif yang dipakai karena aditifnya itu bukan cairan tapi padatan ada yang nyebut sebagai sepas ya sulfated as sisa abu apa jenainnya sisa abu dari oli kalau dibakar sepas ya sepas ini sangat berkaitan dengan kandungan deterjen terutama karena aditif yang biasanya dibanyakan itu ya deterjen bukan berarti aditif lain nggak berpengaruh dia berpengaruh lah jadi tapi sorry bukan jadi ya tapi seringkali kandungan sepas sepasnya suatu oli itu berkaitan dengan TPN nggak semua oli menyebut sepas tapi yang menyebut sepas biasanya angkanya mengikuti angka TPN-nya kalau TPN-nya tinggi sepasnya tinggi itu yang penulis lihat dari hasil mengkoleksi spesifikasi oli nah dari yang ke yang apa sorry dari banyak yang nempel ke piston ini kalsium punya siwat khusus ya itu kalau dia apa terbakar gitu ya dia bisa membentuk barak bentuk percikan barak api di pada pittang sisi secara upon percaya secara dan creating an unplanned combustion pressure wave which is the LSPI event. Shortly after, the spark plug ignites the remaining fuel air mixture which creates a second combustion shockwave. Where these combustion shockwaves overlap, their amplitudes combine with enough energy to create cracks in pistons which over time and repeated LSPI events can cause sections of piston to break away completely. ...on the vehicle can include loud engine knock through to catastrophic engine damage as the engine knock can cause cylinder pressure spikes and temperature... ...that ignite prior to spark, resulting in uncontrolled combustion and in some cases, knock and engine... Well, there is a surprise that this gas pump makes... ee... ...terjadinya ledakan atau pembakaran sebelum buah businya menyala. buah businya ada yang curiga seperti itu jadi kalsiumnya membentuk bunga api penulis lupa ya ada video mana yang penulis pernah melakukan cuplikan gitu dilihatkan kalsiumnya itu jadi apa barah api lepas dari dinding atau lepas dari piston terus membentuk bunga api akhirnya bencinnya kebakar buar pokoknya intinya yang disalahkan kalsium oleh karena itu kalsiumnya di API GF6 itu dikurangi jadi harapannya LSPI tidak terjadi LSPI itu terutama katanya terjadi di mesin kompresi tinggi atau mesin turbo turbo itu biasanya pembakarannya butuh permainan kompresi jadi mesin turbo itu biasanya ada trade-off trade-offnya adalah gimana caranya di RPM rendah tidak ngelidik jadi karena turbo tekanannya tinggi kalau kompresinya tinggi biasanya ngelidik ya makanya kompresi direndahkan nah turbonya ini kalau di mesin turbo ringan ya kompresinya terpaksa harus diturunkan demi untuk tidak ngelidik eh semua lah yang soal gitu penulis lupa detailnya gimana yang jelas dari oli mempengaruh dan itu yang dicoba diselesaikan di Ilsa GF6 oleh karena itu di oli yang beneran Ilsa GF6 kalsiumnya berkurang magnesiumnya ditambah tapi entah mengapa ya penulis lihat beberapa kali beberapa spek beberapa VOA oli baru itu eh kandungan kalsiumnya masih ada enggak betul-betul hilang lupa tapi nemu data dimana Isak sendiri yang GF6 dibagi dua yang A dan yang B ada dibagi dua begini karena ada tuntutan pada kendaraan juga jadi sepertinya kendaraan yang boleh pakai Ilsa GF6B standar barunya Ilsa itu harus dilengapi dengan teknologi yang mendukung penggunaan oli yang terlalu encer jadi mungkin pakai coatingnya teknologi pelapisan entah coatingnya model apa karena kalau pakai molybdenum bakal aus jadi harusnya enggak pakai molybdenum entah pakai apa tapi nyatanya kan banyak teknologi coating mesin sekarang pakai molybdenum molybdenum sendiri ya termasuk aditif yang agak repot karena konflik dengan misalnya ester di ester atau poliol ester terutama di ester jadi oli enggak bisa banyak-banyak molybdenum kalau pakai ester enggak boleh banyak-banyak esternya kalau pakai moly adalah ester sendiri diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pelarutan dari oli dari 6A muncul itu untuk kompatibilitas terhadap yang teknologi mesinnya masih murahan kalau teknologi lebih tinggi itu mahal jangan harap juga teknologi ini diterapkan di motor ya motor kelas 150 cc motor kelas 150 cc itu teknologi ini paling super murahannya di di kolesing paling murah di hasilnya di corting pakai silinder besi kalau misalnya di PCX 160 ada yang pernah lho ya menunjukkan gambarnya pistonnya pakai ada molybdenumnya ada hitam-hitamnya ternyata enggak dibongkar ternyata enggak ada hitam-hitamnya beskonya jadi kalau PCX disebut canggih mesinnya juga enggak pakai teknologi lapis spotting modern tapi sebenarnya ya enggak terlalu relevan ya IP apa ilsyak GF6 itu karena dari kendaraannya sendiri masih jarang yang bilang butuhnya 0W16 kalau butuh 0W16 maka itu sudah pakai GF ilsyak 6B